Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Kita masuk ke video part 2 ya Mungkin memang hari ini agak banyak ya saham-saham yang kita bahas Tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosan juga Untuk dengerin suara saya yang agak-agak sumbang Kita lanjut ke saham yang pertama adalah PRDA Nah PRDA hari ini menguat ya 10,5% Berhasil breakout 6.250 close di 6.275 Satu tick di atasnya ini bagus Nah ini juga masih boleh diperhatikan Kalau misalkan PRDA besok lanjut ya Di atas hike hari ini atau di atas harga close hari ini Next targetnya adalah di 6.500 dan 6.925 Ini bagus sekali kalau dia lanjut jadi dipantau aja Yang sudah punya masih boleh hold Selanjutnya adalah MEDS MEDS hari ini menguat 3% Ini belum berhasil menyentuh atau bahkan tembus 2.14 ya Atau top box atau resistance Dipantau aja ya diperhatikan aja Kalau kembali menguat apalagi kalau bisa tembus 2.14 Atau top box 2.14 Kalau misalkan tembus 2.14 Nah targetnya adalah di 220 Kalau tembus berarti target berikutnya adalah di 245 Berikut juga adalah SDPC Nah hari ini kembali menguat lagi 13.6% Sudah tembus top box 185 nya Nah ini masih ada targetnya di 214 Kita lihat apakah besok tercapai atau enggak untuk SDPC Selanjutnya merat Merat Sorry Merat hari ini sempat dibawa turun ya Sampai ke level harga 805 Tapi ditutup menguat 2.9% Di harga 885 Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk merat ya Kalau misalkan kembali menguat lagi Atau bahkan bisa tembus 950 nya Nah kalau tembus 950 berarti mau bikin ATF baru Jadi dipantau aja Yang sudah punya yang beli di bawah masih bisa hold ya Selama belum tembus bottom box atau support 765 Selanjutnya adalah TCPI Nah ini kita sudah bahas terus ya Hampir keluar terus TCPI Hari ini kembali menguat lagi 1.4% Kita lihat apakah dia akan menembus top box Atau target di 10.950 nya ya Kalau hari ini belum tercapai Kalau misalkan ternyata besok tercapai tembus Mudah-mudahan bisa lanjut ke 11.600 Ini juga sudah cukup tinggi Yang sudah punya jangan lupa naikkan trading stop nya Selanjutnya adalah BINA Nah BINA hari ini menguat 1% ya Nah ini dia sebetulnya sudah lewat tembus resistant Tapi dia mau write issue ya Jadi mesti agak hati-hati juga Kalau misalkan ternyata dia lanjut Next targetnya adalah di sekitar harga 4.040 Ini boleh diperhatikan aja Kalau dia lanjut naik Tapi kita belum tahu write issue nya kapan Saya belum lihat juga tanggalnya Mudah-mudahan masih bisa naik ya Nah biasanya kalau ada more write issue Biasanya suka turun Tapi kita lihat aja Kalau misalkan ternyata dia lanjut naik Targetnya di 4.040 Selanjutnya adalah BBTN Aduh BBTN sayang sekali ya Gak bisa bertahan di atas resistance 1535 Atau di top box 1535 Tapi sudah sempat tembus Sudah sempat tembus Dan sudah sempat kena target 1550 nya Tapi sayangnya dia gak close di atas resistance Atau di atas 1535 Tapi masih boleh diperhatikan ya pergerakannya Dan teman-teman juga masih bisa hold Untuk saat ini selama masih bergerak di atas SMA 10, 20, 30, dan bahkan 100 Ini masih menarik untuk BBTN Dipantau Selanjutnya adalah BBNI Nah BBNI setelah kemarin break out of box Di 9350 Hari ini naik sangat kencang ya Untuk ukuran BBNI 5% itu 5,6% ini lumayan kencang Sangat kencang Dan close persis di target yang sudah kita tandain ya Di 9900 Apakah besok lanjut? Kita lihat aja Untuk BBNI Tapi kalau misalnya koreksi Apakah dia akan tembus 9675 atau enggak Selanjutnya adalah BTPS Nah BTPS hari ini sempat dibawa turun ya Sampai ke level harga 3010 Dan di penutupan Ditarik ke atas Dan jadi Jadi menguat 0,95% Nah ini masih boleh diperhatikan Kalau masih mau lanjut ya Targetnya masih sama di 3360 Mudah-mudahan tercapai untuk BTPS Selanjutnya adalah Unilever Nah Unilever setelah X-Date Dividend ya Hari ini malah ditutup menguat 2,1% Dan breakout top box 4730 Nah ini masih boleh diperhatikan Kalau lanjut menguat ya Ini ada gap yang lumayan jauh Mudah-mudahan bisa ditutup gapnya 4980 Next targetnya Kalau tembus lagi next targetnya 5200 Kalau masih kuat lagi Mudah-mudahan bisa ke 5280 Bagus sekali untuk Unilever Hari ini jadi dipantau aja Kalau misalkan besok kembali menguat Selanjutnya adalah KDTN Ini juga kita bahas kemarin KDTN ya Hari ini menguat 6,7% Sudah kena target di 175 Close persis di harga 175 Apakah lanjut? Kita lihat aja besok Kalau koreksi Ya kalau koreksinya Gak terlalu dalam Mungkin Masih bisa masuk ya Kalau yang mengharapkan Dia masih-masih Mau lanjut naik Tapi kalau ternyata besok Lanjut lagi Kalau kembali menguat lagi Next targetnya adalah Di 189 Selanjutnya adalah Siloam Atau Silo Nah Silo hari ini Kembali menguat lagi 5,8% ya Setelah breakout Di tanggal 23 kemarin Hari ini kembali menguat Nah kita lihat Apakah targetnya Di 1355 tercapai Jadi dipantau aja Yang sudah punya Jangan lupa naikkan Trailing stop untuk Silo Berikutnya adalah Heel Heel bikin Tiang listrik ini Open gap down Tapi dikerek naik Ke atas menguat 7% Dua target yang Kita tandain Sudah tercapai ya Di 1465 Dan juga 1520 Bahkan close di atasnya 1525 Nah kalau untuk Heel Kalau ternyata besok lanjut Next targetnya adalah Di 1575 Dan 1625 Luar biasa Heel Ya Solid banget ini Candlenya Kita lanjut ke Saham berikutnya adalah Mika Nah Mika Justru malah kembali Kedalam box Tembus Support 2900 nya Tapi Masih oke Untuk saat ini Dia close di 2840 Kita lihat aja Kalau kembali menguat lagi Tapi kalau misalkan Dia turun lagi Yang belum punya Jangan masuk dulu Mungkin yang sudah punya Sudah TP dulu Kali ya Hari ini Nah misalkan yang belum punya Tunggu dia kembali Menguat lagi Ya Atau Kalau bisa Tunggu dia breakout dulu Di atas 2900 Selanjutnya adalah Begas Begas hari ini Sudah sempat Tembus Stopbox 1905 Tapi sayangnya Gak bisa bertahan Akhirnya close Di 1880 Tapi masih bagus Closing nya Kita lihat aja Apakah dia akan lanjut Kalau misalkan lanjut Bisa tembus Stopbox nya lagi Target masih sama Seperti yang kita tentukan Di 1975 Dan 1995 Sudah kembali Perjemputan Lama tahun ya Selanjutnya DSNG Nah DSNG Padahal sudah Sempat tembus 615 nya Bahkan ke 620 ya Tapi sayangnya Gak kuat Dia kembali lagi Ke harga open Di 610 Tapi masih boleh Dipantau aja Selama masih Bergerak di atas M10 Mudah-mudahan Bisa bertahan Di atas 625 ya Tembus 625 bisa bertahan Di atas 625 Next target nya Adalah di 655 Saham berikutnya Adalah Cebut Cebut hari ini Breakout top box 835 ya Dan close Di 855 Ini kalau misalkan Cebut besok Masih mau lanjut Kita lihat aja Target berikutnya Adalah di 930 Ya Yang tidak Kalah Kita sering Maksudnya Tidak Pernah Lepas Kita Pantau Adalah ICBP ICBP Hari ini Lanjut Menguat lagi 1,2% Karena sudah Breakout top box Sebelumnya Di atas 9900 Nah ini Kalau misalkan Masih lanjut terus Mudah-mudahan Dia bisa naik Perlahan-lahan Ke 10600 Jadi ICBP Masih oke Untuk saat ini Jangan lupa Naikkan Terling stop nya Yang sudah punya Kita lanjut Ke saat berikutnya Yaitu adalah Enzo Nah Enzo juga ada Kita bahas Beberapa hari yang lalu Walaupun sempat turun Lalu Kemuat lagi Hari ini Padahal sudah sempat Breakout Sudah tembus 68 Sudah sampai Ke harga 69 Tapi sayangnya 69 nya juga Tidak ditembus Nah ini juga Masih boleh diperhatikan Besok Kalau misalkan Enzo kembali Menguat lagi Apalagi Kalau bisa tembus 69 Next target nya 71 Kalau tembus 71 Next target nya Adalah 77 Selanjutnya Adalah AMRT AMRT Hari ini Luar biasa Naik 8% 8,8 malah Sudah Ketika dia Breakout Top Lux 2910 Luar biasa Masih sangat Uprend Yang sudah punya Boleh senyum Apalagi yang beringin Dari bawah Untuk AMRT Ini Masih Sangat-sangat Uptrend Nah Akhirnya CMRE Hari ini Breakout Top Box Setelah kemarin Kita bahas terus Hari ini Breakout Top Box Di atas 4680 Close Di 4690 Kalau lanjut Next target 4850 Kalau lanjut lagi Menurut-menurut bisa Ke 5350 lagi Selanjutnya Adalah SRTG SRTG Nah SRTG Setelah Kemarin 3 hari Turun terus Mungkin Di sini Banyak yang Sudah keluar Waktu dia Tembus Bottom Box 2570 Tapi ternyata Kemarin Dia kembali menguat Hari ini Kembali menguat Terbatas 1,1% Ini juga Masih boleh dipantau Kalau kembali menguat lagi Di atas 2670 Bisa tembus Targetnya Dia harus tembusin dulu Ini 2710 Kalau tembus lagi Next targetnya Adalah Di 2850 Saham berikutnya Adalah Bevin Nah Bevin Hari ini Sudah sempat Nyolek Sudah sempat Nyolek Top Box Di 1145 Tapi Sayangnya Nggak bisa Ditembus Mudah-mudahan Besok ditembus Tapi kalau misalkan Hijau Tapi kalau misalkan Ternyata merah Ya tungguin lagi Mungkin di Sekitar di Di atas M10 Yaitu Sekitar di Harga 1100 1110 Nah Ini kalau Misalkan Dia mantul Disini Sorry Ini boleh Kalau yang Belum punya Tapi kalau misalkan Dia tembus 1145 Dan juga Bisa tembus 1165 Bertahan Di atas 1165 Ini akan Sangat bagus Targetnya Di 1200 Dan 1250 Selanjutnya Adalah TRJA Nah TRJA Juga sempat Sentuh Resisten 248 Tapi Nggak Ditembus Diturun lagi Close Di 246 Ini juga Masih Bagi Dipantau Kombo Low Dia kembali Menguat lagi Targetnya Kalau misalkan Tembus Di 256 Dulu Nah Kalau Misalkan Ternyata Dia Cukup Kencang Larinya Kita lihat Apakah Bisa Ke 276 Atau Tidak Selanjutnya Adalah Wika Masih Lanjut Naik lagi Kembali Menguat Nah Setelah Turun Sudah Kena Support 880 Dia kembali Menguat Lagi Dan Hari ini Close Di 930 Nah Kita lihat Apakah Bisa Lanjut Lagi Wika Tembus 945 Kalau Bisa Tembus 945 Target Berikutnya Adalah Di 1020 Kalau 1020 Tembus Next Target Adalah Di 1060 Selanjutnya Adalah PKPK Nah PKPK Ini Di Hari ini Sesi 2 Kalau tidak salah Saya juga Kelewat Ini Dia Hari ini Toto Ngebut Setelah Break MO10 Dan Juga Berhasil Break Otobox 270 Nah Kita Pantau Aja Kalau Misalkan Yang Belum Punya Kalau Misalkan Dilanjut Next Target 304 Tapi Kalau Misalkan Dia Koreksi Selama Masih Ada Di Atas 270 Sampai Dan Closing Ini Harusnya Yang Belum Punya Bisa Ikut Ambil Posisi Kalau Mau Tapi Untuk Saat Ini Sebaiknya Buat Trading Jangan Pendek Dulu Aja Kalau Besok Dia Lanjut Lagi Next Target Di 304 Dulu Aja Selanjutnya adalah BES BES Masih Malu Bertahan Di Atas M10 Mudah Mudah Masih Bisa Menguat Lagi Target Dia Harus Tembusin Dulu 143 Dan Juga 148 Kalau Mau Ke Harga 165 Lagi Jadi Dipantau Masih Bergerak Di Bawah Sideways Mudah Masih Kembali Menguat Lagi Ini Sudah Sepertinya Ada Tanda Kita Lihat Beberapa Hari Kedepan Atau Minggu Depan Mudah BES Bisa Kembali Menguat Selanjutnya Adalah Sleaze Sleaze Hari Ini Bagus Menguat 7,2% Hikenya Adalah Di 248 Belum Sempat Sentuh Top Box Atau Resisten 250 Kita Lihat Apakah Besok Lanjut Kalau Besok Lanjut Dan Bisa Tembus 250 Next Target 260 Lalu Ke 312 Jadi Dipantau Aja Untuk Sleaze Mudah Mudah Bisa Kasih Profit Besar Lagi Buat Teman Selanjutnya Adalah MAPI MAPI Juga Hari Ini Kembali Menguat 4,3% Nah Ini Juga Boleh Diperhatikan Kalau Dia Kembali Menguat Lagi Target Berikutnya Adalah Di 1530 Kalau Tembus Dia Mau Bikin ATH Baru Lagi Karena Saham Ini Sangat Uptrend Mudah Mudah Masih Bisa Lanjut Naik Terus Dan Saham Yang Terakhir Untuk Video Part Kedua Adalah LPPF Hari Ini Juga Menguat 3,5% Berhasil Breakout Top Box Di 5030 Close Di Harga 5180 Nah Ini Kalau Lanjut Next Target Adalah Di 5250 Kalau Tembus Lagi Masih Ada Target Berikutnya Di 5750 Mudah Tercapai Untuk LPPF Oke Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Part Kedua Masih Ada Video Berikutnya Jadi Stay Tune Terus Jangan Bosen Dengar Suara Saya Dan Buat Teman Teman Yang Baru Gabung Atau Baru Nonton Channel Ini Jangan Lupa Support Dengan Subscribe Like Aktifkan Lonceng Dan Share Video Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax